Konflik gajah dan manusia di pedalaman Aceh Timur sudah berlangsung bertahun-tahun. Di desa Semanah Jaya misalnya, hampir setiap hari gajah liar merangsek pasuk permukiman. Perkebunan sumber penghasilan utama warga setempat banyak yang rusak. Kawanan gajah liar terpaksa keluar dari hutan untuk mencari makan. Ini akibat pembukaan lahan yang kian tak terkendali. Salah satunya pembukaan lahan yang besar-besaran, kemudian ketersediaan makanan yang menipis di hutan, juga faktor-faktor lainnya, iklim. Dengan total lebih dari 5,6 juta hektare wilayah hutan, Provinsi Aceh merupakan salah satu habitat gajah terbaik. Namun tiap tahunnya kerusakan hutan terus meningkat. Sejak 2014 hingga 2015 tercatat kerusakan hutan dan lahan di Aceh mencapai lebih dari 21 ribu hektare. Inilah yang akhirnya memuji konflik antara gajah dan manusia. Faktor utamanya adalah deforestasi ini. Deforestasi adalah perubahan dari hutan menjadi non-hutan. Seperti pembukaan kebun, baik legal maupun ilegal di habitat gajah. Lalu kemudian adalah gangguan dari ilegal logging. Guna menghalau gajah liar yang masuk desa Sumanah Jaya, Balai Konservasi Aceh Timur dan Pusat Patian Gajah Sari Aceh Besar mendatangkan tiga ekor gajah terlatih. Mereka akan berpatroli selama 10 hari dan membantu menggiring gajah liar kembali ke hutan. Munanda Samsudin melaporkan untuk NET.